Ini Winnie-Winnie-Winnie Tonton videonya sampai akhir ya Tau gak teman? TMII sudah berdiri sejak tahun 1972 lah Berarti sekarang sudah berumur 51 tahun Dan pada 2023 ini TMII mengenalkan hashtag wajah baru TMII Dengan gagasan barunya berkonsep eco park Yang didominasi 70% area hijau Di sana kamu bisa jelajahi 8 area Yang tentunya akan sangat mengedukasi Penasaran ada apa aja di sana? Yuk ikut Lilo Sebelum itu Udah siapkan Tini Winnie-Winnie Biti belum teman? Biar jelajah virtual bersama Lilo Jadi makin seru Biskuit karakter dengan banyak varian rasa yang lezat? Favorit kamu yang rasa apa nih? Area museum Area pertama yang akan kita kunjungi adalah area museum Di sini terdiri dari 18 museum Salah satu museum yang sering diminati pengunjung Adalah museum transportasi Dari berbagai mode Transportasi darat, laut, dan udara Yang disajikan dalam bentuk benda asli Tiruan, miniatur, dan juga diorama Selain museum transportasi Terdapat juga beberapa museum lainnya loh teman Museum fauna Indonesia komodo Dan taman reptil Museum perangkok Museum minyak dan gas bumi Museum pekra juritan Indonesia Gimana teman? Banyak sekali kan museum yang bisa kamu kunjungi di Taman Mini Indonesia indah? Kamu tertarik datang ke museum apa nih? Setelah jelajah museum Lilo mau ajak kamu mengenal beragam rumah ibadah yang ada di TMII Sudah siap? Rumah ibadah Klenteng Kong Miao Masjid Pangeran Diponegoro Gereja Kristen Protestan Haleluya Wihara Arya Dwi Pa Arama TMII membangun tujuh rumah ibadah yang diakui Tujuan pembuatannya yaitu Sebagai bentuk toleransi beragama Yang dijunjung tinggi di Indonesia Wah keren sekali ya teman Kamu tahu tiga rumah ibadah lainnya? Tulis di kolom komentar ya Nah sekarang Lilo mau kasih tahu wahana rekreasi yang ada di sana nih Ada beberapa jenis rekreasi yang bisa kamu coba di Taman Mini Indonesia indah loh Kamu pasti udah gak sabar kan? Yuk ikuti terus perjalanan Lilo Kereta Gantung Dancing Fountain Teater IMAX Kamu tertarik coba wahana rekreasi yang mana teman? Berikut ini adalah wajah baru TMII teman Area hijau yang luas dan menjadi sput ramah lingkungan Di sini tersedia jogging track Area bersepeda Dan dilengkapi shuttle Serta sputer yang bisa kamu nikmati Wah seru sekali ya teman Tau gak teman? Ternyata mengunjungi tempat wisata edukasi Juga bisa kasih kamu manfaat loh Manfaat mengunjungi tempat wisata edukasi Pertama menambah ilmu pengetahuan Kedua mengembangkan ide berpikir Ketiga meningkatkan motivasi belajar Dari jelajah virtual bersama Lilo Di Taman Mini Indonesia Indah Area mana nih yang pengen banget kamu kunjungi? Tulis di kolom komentar ya Terima kasih sudah menonton teman Jangan lupa like, komen, subscribe Dan nyalakan notifikasi Untuk video seru lainnya bareng TWB Friends ya Dadah